Tidak hanya pasukan Iran yang menyerang Irak, melainkan Turki juga meluncurkan serangan udara di hari yang sama yakni pada Senin 15 Januari. Turki menargetkan 23 sasaran di dekat perbatasan selatan negara itu yakni Irak Utara dan Surya Utara. Serangan udara terbaru itu dimaksudkan untuk menetralkan kelompok kurdi yang dilabeli Turki sebagai teroris. Kementerian Pertahanan Nasional Turki mengonfirmasi tentaranya menyerang wilayah Metina, Hakob, Gara, Handel, dan Asos di Irak Utara dan Surya Utara. Militer Turki memulai serangan itu pada pukul 10 malam waktu setempat. Dalam sebuah pernyataan, Kemhan Turki mengaku telah menghantam sejumlah fasilitas antara lain gua, tempat penampungan, depot amunisi, serta gudang-gudang. Adapun serangan ini sebagai pembelasan Ankara atas tewasnya tentara Turki dalam bentrak dengan pejuang partai pekerja Kurdistan di Irak Utara. Di waktu yang bersamaan, pasukan Garda Revolusi Iran juga mendadak penyurang wilayah Erobil, Irak. IRGJ mengklaim serangan itu disebut sebagai respon atas kekejamanan Israel yang menewaskan komandang Garda Revolusi Iran di Surya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!